Intro Saat sidang perdana, pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Sengaja untuk diulur-ulur, supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Jangan jauh ini kami, kami orang miskin, tak dewaskan anak saya, karena anak saya tidak berhenti, karena tolong Pak, saya minta tolong. Selamat malam, Anda menyaksikan dua sisi, bersama saya Dwi Anggia Mirsa, kita lihat tadi bagaimana di awal perwakilan kuasa hukum Pegi Setiawan menyatakan bahwa seolah-olah sidang pra-peradilan ini diundur agar berkas segera lengkap atau P21 dan pra-peradilan penggugur. Itu pernyataan dari kuasa hukum Pegi Setiawan. Nah memang pra-peradilan ini batal digelar tanggal 24 Juni lalu dan diundur selama satu minggu, akan digelar di 1 Juli mendatang. Kuasa hukum meyakini pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jabar, sengaja menunda tidak hadir agar pra-peradilan gugur dan sidang pokok segera digelar untuk pokok perkara segera berjalan. Setelah lengkap P21, akhirnya akan bisa dilimpahkan pengadilan dan persidangan kasus Pegi Setiawan akan bisa dilakukan. Itu menurut pihak kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Tapi benarkah demikian, apakah akan berlangsung pra-peradilan bisa menyelamatkan Pegi Setiawan dari jerat hukum atau sebaliknya? Kita akan membahasnya di dua sisi malam hari ini. Dan sudah hadir jumlah narasumber bersama saya di malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Mas Tony, pengacara dari Pegi Setiawan. Selamat malam, Mas Tony. Ada Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bang Jamin. Dan ada Pak Urjen Pol Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Ari. Dan ada Mas Yusuf Warsim, komisioner kompol. Selamat malam. Dan juga terima kasih untuk teman-teman mahasiswa sudah hadir dari Universitas Bakri, dari UNJ, dan juga dari Al-Azhar. Oke, sebelum kita mulai diskusi Bapak-Bapak, saya ingin menghadirkan kembali pernyataan dari sejumlah pihak terkait dengan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ini. Kita simak berikut ini. Jadi bekas sudah lengkap, dilaksanakan penyidikan, dan besok akan dilimpahkan kekejaksaan. Dan saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Pegi alias Perong, sebanyak 70 orang. Dan diantaranya ada 18 saksi yang menggeratkan tersangka Pegi, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli. Baik itu terkait dengan ahli bidana, ahli forensik, ahli psikologi, maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional. Tim Jaksab Peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Pada tanggal 24 Juni 2024, itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum P21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ya itu pernyataan dari pihak kepolisian dan juga pihak Kajati yang mengembalikan berkas atau P18 ke pihak kepolisian untuk diminta dilengkapi. Apa kemudian yang menjadi kekurangan? Ini yang juga akan kita gali malam hari ini. Kami juga sebenarnya sudah mengundang pihak dari Polda Jawa Barat, namun tidak bisa bergabung malam hari ini bersama kita. Saya langsung ke Mas Tony, selaku kuasa hukum. Bagaimana Anda merespon bahwa berkas dari PG Setiawan ini dikembalikan oleh Jaksa ke pihak penyidik kepolisian? Apa yang Anda tangkap dari peristiwa ini, Mas Tony? Baik, sesuai dengan prolog awal Mbak Anggia ya, memang awalnya ketika penyidik tidak datang selaku termohon di sidang pra-peradilan Senin lalu, kami mencurigai bahwa itu strategi penyidik untuk mengulur-ulur waktu. Agar berkas itu kemudian dinyatakan lengkap dan segera disidangkan. Sehingga pra-peradilan ini gugur putusannya. Memang tidak langsung gugur, ada prosesnya tetap dilalui. Tetapi kalau pokok perkaranya sudah mulai disidangkan, otomatis nanti putusannya sudah pasti gugur. Semula kami menduga itu. Tetapi hari ini, tadi siang, kami mendapatkan kabar baik bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu telah memberitahu kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Atau disebut P18. Baru pemberitahuan. Kalau berkasnya sendiri belum dikembalikan. Belum P19 ya, baru P18. Iya, P18. Nah, menurut kasih PENKUM Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Cahya, ada waktu satu minggu untuk menyusun petunjuk. Jadi petunjuk itu yang agar dilengkapi oleh penyidik. Nah, nanti kalau petunjuknya itu sudah jadi, baru dilimpahkan atau diserahkan kepada penyidik agar dilengkapi. Itu namanya P19. Namun ada pertanyaan rekan-rekan wartawan juga tadi, kenapa belum lengkap? Kasih PENKUM menjawab bahwa alat bukti pada berkas perkara itu dinyatakan belum memenuhi unsur pidana. Artinya apa? Ini sesuai dengan dugaan Anda di awal bahwa ini alat buktinya sebenarnya nggak kuat. Ya, makanya saya berteriak, alat bukti apa yang dimiliki penyidik sehingga menetapkan klinik kami sebagai tersangka itu. Saya masih ingat ketika itu beberapa minggu lalu di meja ini juga Anda menyebutkan hal yang sama. Betul. Tidak punya alat bukti. Sepertinya itu terbukti. Ini terbukti. Terbukti malam hari ini, hari ini. Makanya dengan kabar dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bahwa alat bukti yang ada dalam berkas perkara itu belum memenuhi unsur pidana. Nah, artinya berarti belum ada alat bukti yang menunjukkan bahwa PG Setiawan ini adalah pelaku. Pelaku tindak pidana. Sebentar, sebentar Mas Oni. Saya mau ke Pak Ari-Pari. Kalau seperti ini prosesnya bagaimana? Ketika polisi mengajukan kekejaksaan namun alat buktinya sendiri ternyata belum cukup lengkap. Artinya nggak kuat untuk menjerat seseorang. Mekanisme seperti ini sudah biasa. Kalau kita ngirim berkas ke penyerti umum ya, itu pasti oleh Jaksa akan dilihat. Apakah berkas ini sudah memenuhi syarat? Enggak untuk bahan penuntutan. Itu pertimbangan Jaksa ya. Kalau dia bilang, oh ini belum memenuhi cukup unsur, atau kurang saksi, kurang keterangan yang lain. Jaksa pasti akan mengembalikan dan tolong dilengkapi. Jadi hal yang lumrah saja gitu berkas. Hampir setiap pengiriman berkas, kita oleh Jaksa selalu akan dikembalikan. Bahkan saya dengar ya, Jaksa Agung itu merintahkan pada para Jaksa semua. Tidak boleh langsung berkas itu terima langsung di P21. Itu konditor. Makanya Jaksa pasti akan mengembalikan kepada penyerti. Nah sebentar Pak Ari, tapi kalau kata Mas Tony tadi disebutkan bahwa ini buktinya ternyata nggak kuat. Ya, itu kan bukti tidak kuat. Tetapi orang menyatakan, seorang menjadi tersangka itu. Kalau penyerti cukup dua alat bukti untuk menentukan dia itu tersangka. Artinya itu dia itu tersangka dalam pidana apa tidak. Kalau unsurnya ya pasti belum lengkap semuanya. Nanti dilengkapi dengan berkas perkara yang disusun panjang-panjang. Tadi sudah saya sampaikan ada berapa saksi tadi, 60 saksi dan sebagainya itu kan. Itu kira-kira alat bukti yang dikumpulkan oleh polisi, penyedik, dituangkan di dalam berkas perkara itu. Nah ada pun tadi dikatakan masih kurang alat bukti. Nah itulah pendapat Jaksa kan itu. Polisi pasti akan melengkapi nanti apa penujuan sangka kekurangannya apa. Dalam artinya ini Jaksa yang berpendapat alat buktinya kurang. Sementara polisi yakin alat buktinya cukup kuat. Tadinya pasti kalau sudah berkas selesai itu dianggap sudah cukup. Makanya dikirim. Kalau belum cukup ya pasti dia nggak akan kirimkan. Tetapi bukti yang dianggap lengkap itu di dalam setiap perkara itu kalau berkas selalu akan dikembalikan dan akan diperbaiki. Nggak mungkin langsung P21 menurut Anda? Jarang sekali. Jadi ini hal yang lumrah Mas Tony. Jadi kecurigaan Anda tadi bahwa ini alat buktinya nggak ada sebenarnya terbantahkan menurut Pak Ari. Ya memang dalam SOP penuntut umum ya di Kejaksaan, sudah disebut tuh ya ada istilah P18, P19, P20, P21 ya. Dan itu seperti anggaran di dalam negara. Kadang terkadang ya harus dilakukan supaya memenuhi formulir-formulir tadi kan. Ya tapi bagi kami kalau memang unsur bidananya masuk kuat ya kenapa tidak langsung P21 saja? Kan simple. Kan gitu? Kenapa tidak langsung P19 misalnya kan? Udah jelas nih. Jadi gini, ada pengalaman saya sebagai praktisi hukumnya. Tadi disebutkan sebentar, Jaksa menyatakan ini belum merasa cukup kuat. Betul. Buktinya. Ya, alat bukti. Belum menuhi unsur. Bukan ada bukti, tapi ada buktinya. Tapi belum menuhi unsur. Bilang begitu Pakasipen Hukum Pak Cahya, ada alat bukti yang terdapat pada berkas perkara itu, itu belum memenuhi unsur. Masih kurang memenuhi unsur begitu kalimatnya ya. Nah, itu artinya yang dimaksud unsur ini kan unsur pidana. Pidana apa? Pidana pembunuhan dan pidana perseguian terhadap anak kan? Nah, itu. Nah, mungkin dibahas lebih lanjut kalau unsur pidana ya. Sama Pak Jamin Ginting. Kalau belum memenuhi unsur, sebentar Mas Oni. Belum memenuhi unsur itu artinya apa? Apakah bukti yang disampaikan pihak kepolisian tidak cukup kuat untuk menjerat seorang PG Setiawan atau Jaksa punya pertimbangan lain? Sebenarnya ini kesalahan kepolisian juga saya bilang. Kenapa? Pada saat dia mau menyampaikan SPDP, harusnya SPDP itu sudah diajak Jaksa untuk menilai unsur pidana yang akan diterapkan kepada PG ini sampai menetapkan dia sebagai tersangka. Ini kan ditinggalkan, terkesan Jaksa ditinggalkan oleh polisi. Sehingga Jaksa menilai apa yang disampaikan kepolisian ini, ini buktinya tidak cukup untuk menyatakan unsur 340 ini terpenuhi. Begitulah istilah ceritanya tadi itu. Jadi Jaksa bilang, ini kamu kasih sama saya bukti, tapi bukti ini tidak cukup kuat bagi saya untuk menjadikan ini tindak pidana pembunuhan berencana 340. Sehingga kamu harus mencari bukti lain supaya dia ini dapat kami bawa ke pengadilan. Itulah cerita sederhananya begitu. Nah sekarang Jaksa bilang, kami akan menyampaikan kira-kira apa-apa yang harusnya engkau lakukan. Hey polisi, begitu. Ini poinnya ABCDF. Saya tidak tahu persis ini. Ini apakah Jaksa sedang memainkan suatu keadaan karena situasi seperti ini? Kenapa? Karena kasus ini diperhatikan publik. Apakah nanti tiba-tiba pas sebelum putusan perapit diputus, tiba-tiba lengkap? Nah itu kan bisa saja terjadi. Kita tidak tahu. Ada unsur drama-dramanya juga Anda melihatnya. Contohnya begini, Jaksa bilang eh ini belum lengkap gini-gini. Tiba-tiba pas sebelum putusan diputuskan oleh hakim, sehari sebelum putusan lengkap katanya. Habis itu gugur. Otomatis gugur. Kalau Anda melihat Bang Yamin, polisi tadi bilang tidak menggandeng Jaksa dari awal. Apakah dalam sebuah kasus lumrah untuk selalu bersama dengan Jaksa? Bukan lumrah, seharusnya. KUHAP itu menyatakan, sejak disampaikan SPDP, nama dari Jaksa yang akan mengawal kasus ini sudah ada. Dan dia harus mengawal ini dan bekerjasama. Nah kelemahan sistem hukum kita, setiap kewenangan itu punya masing-masing, tidak ada koordinasi. Mengapa dalam kasus ini tidak terjadi seperti itu? Mungkin nanti dari Kompolnas bisa menyampaikan ya masnya, kenapa polisi tidak langsung menyebutkan menggandeng Jaksa dalam mengangkat kasus ini. Tapi nanti kita jawab jeda dulus jenak. Dua sisi akan kami lanjutkan. Usai jeda, sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tadi disebutkan, harusnya dari awal itu pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Ini terkesan tidak ada koordinasi. Anda melihatnya apakah benar seperti itu atau sesungguhnya sudah koordinasi dari awal sebenarnya? Ya idealnya itu profesionalisme, akuntabilitas penyidikan itu dalam satu perkara tindak pidana yang dilakukan penyidik itu ketika diajukan ke Jaksa Penuntut Umum itu sudah lengkap, baik itu formil maupun matril. Tapi di dalam prakteknya, dalam pantauan Kompolnas sebagai pengawas Polri, itu sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang berkas yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum itu langsung lengkap. Dalam perkara delapan tahun yang lalu itu, kita melihat sempat tiga kali P19 yang tujuh terpidana, berkas tujuh terpidana, hanya berkas satu pidana anak sakatatal itu sekali. Jadi dari situ sudah kita melihat itu. Idealnya memang semestinya lengkap, karena itulah indikator profesionalismenya. Tentu yang kedua, ketika SPDP itu dikeluarkan, sekarang ini dalam pantauan Kompolnas, SPDP itu sudah online, jadi cepat. Dalam prakteknya pun, penyidik itu tidak menutup untuk proaktif, untuk koordinasi dan komunikasi. Hanya terkadang di dalam prakteknya itu, mungkin karena beban perkara di pihak Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak juga lancar. Apa artinya dari pihak Jaksa ini yang tidak aware, yang tidak mengecek? Ya, kan kedua belah pihak kan tidak boleh saling menyandra. Tentu yang diperlukan kan kooperatif, kami sendiri sebagai Kompolnas, itu salah satu hal yang kita pantau, sehingga kami terus dalam penanganan-penanganan perkara, termasuk ini, hal yang paling sering kami sarankan itu, proaktif berkoordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum, karena guna memastikan berkas itu segera bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk. Nah, saya mau ke Pak Arief, Pak Arief, dalam hal ini polisi sudah melakukan koordinasi tidak sih dengan pihak Kejaksaan? Kalau perkiraan saya ya, pasti sudah. Pasti sudah. Karena ya, kita, memang puhab itu kan masing-masing kan sendiri-sendiri ya. Penyitikan sendiri, independen, hasil daripada penyitikan, kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Itu aturannya di dalam buhab kayak gitu. Tetapi kita pengalaman dari selama ini, karena seling terjadi bolak-balik perkara ya, bolak-balik sampai berapa belasan kali gitu. Makanya kita menginstruksikan kepada jajaran, sebaiknya begitu ada SPDB, sudah ada JPU yang ditunjuk, koordinasi. Artinya koordinasi, kira-kira ini apa, apa saja yang mungkin harus kita, tapi koordinasi secara lesan. Itu tidak diatur dalam aturan, tapi dalam praktiknya, koordinasi itu sudah dilakukan. Kalau untuk kasus ini, dugaan saya ya, itu enggak akan mungkin, jaksa akan menerima satu kasus, berkas dikirim, langsung lengkap, itu impossible bagi saya. Apa pertimbangannya kenapa? Anda bilang enggak mungkin, ada pertimbangan lainnya. Karena kebiasaan, jaksa itu tidak boleh langsung menerima langsung P21 dengan sekali pengiriman. Ada surat edaran daripada kejaksaan agung, kepada bawahnya, untuk supaya jaksa selalu memberikan P19. Ada. Kalau dia langsung P21, itu nanti kena konditor. Sehingga jaksa akan selalu memberikan petunjuk kepada polisi. Dan memang itu hak, daripada JPU itu. Memang SOP-nya seperti itu Bang Jamin, jadi untuk P18 ini. menjadikan kasus, kasus yang public interest, yang sedang disoroti masyarakat. Waktu pergi, sebelum menjadikan tersangka saja, masyarakat sudah sangat intens ya. Makanya harusnya, jaksa sudah tahu itu. Eh kamu mau kasih apa ini sama saya barangnya, supaya saya naikin. Nah penyidik harusnya sudah panggil, jaksa sini, saya kirim SPDP, kita sama-sama kerjain ini, supaya nanti berkandung jangan bolak-balik lagi. Nah itu, profesionalisme itu seperti begitu. Dan itu KUHAP itu mengatur begitu. Bukan penyidik sendiri, jaksa sendiri, enggak ada itu penyidik sendiri, jaksa itu enggak ada. Nah kalau bicara, kalau kita mendengarkan tadi dari kasih Penkumnya Kajati tadi, menyebutkan bahwa harus ada yang dilengkapi kan, boleh memenuhi unsur. Nah kalau kita berbicara barang bukti, seperti yang ditanyakan Mas Tony tadi, barang untungnya apa? Yang kita ketahui bersama, kan ini barang buktinya adalah akte kelahiran, ijazah, kemudian ada kendaraan, motor yang sempat dijadikan alat bukti. Kalau Anda melihat itu cukup kuat enggak untuk alat bukti pelaku, tindakan pidananya sebenarnya enggak ada di situ. Sekarang ini pasal 340, pembunuhan berancana, yang ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. enggak bisa dengan alat bukti-alat bukti yang sederhana. Harus ada yang namanya forensik yang sifatnya intelektual atau scientific evidence. Scientific evidence apa? Satu, apakah dia ada CCTV enggak? Dia ada di situ. Kedua, apakah ada contohnya rambutnya yang jatuh di situ, apakah raut mukanya sama enggak dengan yang dilihat orang itu pada saat itu berapa meter, dia harus dijelaskan di situ. Nah itulah yang scientific evidence itu yang sangat penting. Dalam hal ini ijazah tidak termasuk kalau menurut Anda? Ijazah itu mau buktiin apa? Bahwa itu adalah Pegi Setiawan menurut pihak kepolisian. Iya, kalau itu namanya Pegi Setiawan ijazah, Pegi Setiawan kan banyaklah yang namanya ijazah Pegi Setiawan. Umurnya segitu juga banyak di Indonesia ini gitu ya. Dan yang penting adalah waktu orang itu mati, dibunuh atau apapun itu, dia ada enggak ada di situ enggak? Apa perannya di sana ada enggak di situ? Apa perannya di membantu di situ? Siapa yang bisa menjelaskan dia ada di situ pada saat itu, ikut serta dan turut serta melakukan pembunuhan. Oke, apalagi ini 3.40 berarti bersama-sama ya. Kalau ada pasal lima-limanya pasti dia ada. Kemarin itu Mas Tony kalau tidak salah kita tanya tidak ada yang mengenali Pegi ya di antara para pelaku? Tidak ada, hanya Sudirman. Satu orang? Sudirman itu karena teman SD. Oke, tidak mengenali ada di lokasi kejadian? Tidak ada, makanya dari mana munculnya Pegi Setiawan? Pegi alias Perong saja itu munculnya itu enggak tahu dari mana. Kalau saya baca BAP, BAP-nya Rudiana, itu justru munculnya dari Rudiana sendiri. Entah di hasil interogasi atau apa, tetapi jam 12 diamankan setelah ada informasi dari saudara Aep, kemudian jam 18.30, Rudiana membuat laporan sekalian di BAP. Ada jarak waktu antara dari jam 12 sampai jam 18.30, mungkin di interogasi sampai kemudian muncul beredar foto yang pada lebam-lebam. Bisa jadi kan? Sehingga dari mana itu munculnya semua pelaku? Pak Ari, Mas Yusuf, ini kalau kita bicara barang-barangnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa scientific evidence-nya itu enggak ada. Ijazah itu bisa siapa saja yang namanya Sama Pegi Setiawan? Sebenarnya idealnya untuk sistem pembuktian, untuk kasus yang seperti 3.40, 3.38, dan sebagainya itu, tidak cukup hanya dengan keterangan saksi top. Harusnya didukung dengan crime scientific investigation. Contohnya itu tadi ada CCTV, ada patologi, kemudian ada apalagi darah, kemudian ada DNA, dan sebagainya. Idealnya untuk membuktikan itu seperti itu. Lengkapnya seperti itu. Karena alat bukti daripada kuhab, itu kan ada macam-macam ya. Satu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan redakwa, dan belakang ini ada bukti elektronik, dan sebagainya yang bisa dimasukkan. Nah idealnya kalau membuktikan yang tidak bisa terbantahkan, istilahnya Pak Kapoli itu, itu harusnya semua ditanyakan oleh hakim. Kan teori pembuktian ini, bahwa ini terjadi satu, enggak itu kuncinya pada hakim, terakhir sekali. Yang kita heran kenapa, yang saya herankan ya, dulu tahun 2016 itu, kan kasusnya yang dipersanggakan pada itu kan, 338, 348, rame-rame itu. Tapi, itu disidangkan, dan kemudian hakim berani memutus, kayak gitu yang terjadi. Itu yang saya jari tanda-tanya, kenapa sistem pembuktian yang kayak gitu, seperti itu, diterima oleh hakim, dan sama juga dengan jaksa waktu itu, setelah P19, tiga kali, dianggap berkasnya, kan kita sudah selesai diskusi waktu itu Pak, katanya mereka dalam tekanan, sehingga keterangan, nah itulah, ngomongnya kan ya itu kan, mereka tekanan kan gitu kan, padahal keterangan yang bukti, yang dipakai oleh hakim itu, adalah keterangan waktu di persidangan, itu yang terjadi gitu loh, makanya saya bilang, ini suatu kejanggalan, kenapa kok sampai terjadi gitu ya. Oke, nah balik lagi ke alat bukti, artinya ini gak cukup kuat berarti alat buktinya. Kalau memang alat buktinya kayak gitu ya, nanti bisa dibantah lagi, itu gak cukup kuat kan gitu kan. Makanya saya harapkan nanti, persidangan berikutnya ini, untuk membuktikan, kalau memang tuduhannya kayak gitu, ya disertai dengan bukti-bukti, yang scientific crime investigation, supaya tidak, tidak jadi tanggapannya, kira-kira begitu lah. Nah, Mas Sisi, Bagaimana ini artinya, buktinya dianggap gak cukup kuat, tidak ada scientific evidence disitu, hanya ijazah dan juga sepeda motor, saya ingat tuh, mantan Kapolda Jawa Barat, Pak Anton, menyebutkan di salah satu program kami, di Wano'on, dia menyebutkan, dia sempat komunikasi, sama pihak penyidik di Jabar, Polda Jabar, apa barang buktinya disebutkan, ijazah dan sepeda motor aja, buktinya dua. Kami sendiri kan sebagai pengawas tentu, ketika mengawasi itu, memberikan masukan dan saran-saran, ada dua hal yang dituntut, untuk terpenuhi alat bukti, terhadap PS, pertama, apakah PG alias perong, yang disebut dalam berkas pengadilan itu, inilah orangnya yang ditangkap, itu membutuhkan, dua penjelasan itu. Tentu kalau yang, dijelaskan apa yang dimaksud Mbak Anggi itu, sangat lemah, oleh karena itu, kelemahan-kelemahan, delapan tahun yang lalu, untuk melakukan penyidikan terhadap PS ini, tidak boleh terjadi, dia harus kuat pada pembuktian, scientific crime investigation, yang pertama, untuk membuktikan, bahwa, PG alias perong, yang disebut dalam berkas ini, ini sudah ditangkap, dia bisa, membanta alibi, tidak berada di Bandung, tapi di Cirebon, kami sarankan, itu memerlukan dukungan, scientific crime investigation. Tidak cukup dengan kesaksian alibi, dari teman-teman yang ada malam itu, ketika di Bandung katanya, pengakuannya, tidak ada di lokasi, dikhawatirkan, satu saksi bukan saksi, nanti, itu kekhawatiran kami, maka, dia harus di dukung, untuk memastikan, ini benar, berada di Cirebon, maka harus di dukung oleh, scientific evidence, itu. Pertanyaannya ke Mas Tony, punya gak tim kuasa hukum, scientific evidence, bahwa PG tidak ada di TKP malam itu, tapi nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kembali, sesaat lagi, tetap lanjutkan. Kita lanjutkan kembali, tadi dari kompornas, Mas Yusuf bilang, pihak dari PG Setiawan, harusnya punya juga nih, scientific evidence, bahwa PG, harus bisa membuktikan, bahwa PG, tadi ada menyebutkan, bahwa PG juga punya alibi yang kuat, begitu kan? Itu untuk penyidik, kan PG memberikan alibi, penyidik harus bisa, membuktikan, bahwa alibinya itu, tidak terbukti, maka perlu didukung oleh, scientific evidence. Teknologi itu bisa dilakukan itu, hanya, tentu, ini, apa namanya, terkait dengan, barang bukti, 8 tahun yang lalu. Barang bukti, 8 tahun lalu itu, ada, handphone, yang dijadikan barang bukti, apakah handphone itu, nanti bisa, mendukung, untuk pembuktian, scientific, memastikan, berada di Cirebon, atau berada di Bandung, itu yang kita, kita, kita sarankan, kepada penyidik, bukan kepada pihak PG. Tapi dari pihak, Mas Tony, punya alibi yang kuat, selain hanya, pernyataan para saksi, karena seribu saksi, kan dianggap hanya, satu keterangan saksi saja, begitu katanya. Ya punya, PG Setiawan itu, mempunyai akun Facebook, PG Setiawan. Jadi, setelah PG Setiawan ditangkap, jadi awalnya, Pekap Polda Jawa Barat, itu mengumumkan DPO, Andi, Dhani, dan PG alias Perong, dengan ciri-ciri, semuanya tinggal di Banjarwangun, DPO itu ya, kemudian untuk PG alias Perong, ciri-ciri rambutnya keriting, dan seterusnya. Kemudian ditangkaplah, 21 Mei, 2024, beda memang ciri-cirinya, PG Setiawan, dengan ciri-ciri DPO beda. Rambutnya keriting, ini yang lurus? Ini lurus, PG Setiawan, tinggalnya juga tidak di Banjarwangun, tapi di Kepong-Pongan, ya, kecamatannya beda. Kalau DPO, kecamatannya Mundu, kalau PG Setiawan, kecamatannya Talun, beda. Kabupatenya memang sama, ya, satu kabupatenya. kemudian, setelah PG Setiawan ditangkap, itu publik, netizen berame-rame, mencari akun Medsos, dan muncullah, di Medsos itu, status-statusnya PG, pada di-screen shooti oleh netizen. Intinya dari status itu, seperti statusnya ini. Ini akun milik PG Setiawan? Iya, ini milik PG Setiawan. Oke. Ini milik PG Setiawan. Boleh, disini saya bukain ya. Oke, ini yang Anda bilang, ini profilnya. Ini punya PG Setiawan ini ya. Oke. Nah, ini statusnya. 12 Agustus 2016, ini PG Setiawan ini, menuliskan status, Bismillah on the way, Bandung. Dia akan get the tag. Artinya, Bismillah menuju perjalanan ke Bandung, sendirian juga, berani. Ini bahasa Cirebon, teteg gitu ya. Nah, kemudian, masih 12 Agustus 2016, Alhamdulillah, nyampe, ya, nungguin jemputan lama bingit. Oke. Artinya, dia di Bandung. Nah, kemudian, 16 Agustus, peristiwa ini kan 27 Agustus. Kemudian, sampai 24 Agustus juga, ini 17 Agustus, mengais rejeki di kota orang. Artinya, bukan di Cirebon. Nah, kemudian, 24 Agustus, Pegi Setiawan menuliskan status bahwa, Sini saya pegang, biar Anda bisa pegang mic-nya. Lupa suasana kampung halaman. Artinya, tidak di kampung. Tanggal 24. Ya, 24. Oke. Nah, kemudian, 27 Agustus 2016, berada di mana? Memang Pegi Setiawan tidak menulis status. Tetapi, 1 September 2016, Pegi Setiawan menuliskan status begini, Ya Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya yang kena getahnya? Cobaan yang engkau berikan begitu berat. Ya Allah, tanda serunya banyak. Nah, status 1 September 2016 ini, setelah Pegi Setiawan mendapatkan kabar dari ibunya, bahwa tanggal 30 Agustus, 3 hari setelah kejadian, rumahnya ibunya Pegi Setiawan ini digerbek, dan kemudian, 2 sepeda motornya diambil. Nah, kemudian setelah dikabari, Pegi Setiawan menulis status ini, merasa dipitah. Tapi, ini kan tidak membuktikan apapun, kalau dia ada di Bandung atau di Cirebon, dengan status seperti ini. Ya. Tidak membuktikan apapun, kalau dia di Bandung, gitu. Betul, tetapi dari rangkaiannya ini, dari rangkaiannya ini, ini menunjukkan bahwa Pegi Setiawan ini, berada di Bandung. Tidak berada di Cirebon. Dan ada lagi status itu, kemudian dia sehambur pulang. Dan aktif sampai 2021, sebelum handphonenya hilang, itu masih aktif. Artinya, kalau itu buronan, kalau itu DPO, tidak seaktif itu, bikin status-status selalu update, bahkan share lokasi. Nah, kemudian, satu minggu setelah kejadian, ada polisi yang ngambil foto, jadi namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya, ibunya Pegi, menanyakan ke Ibu Kartini, Mbak, ada fotonya Pegi? Tidak? Satu minggu setelah kejadian, kalau ngambil motor kan 3 hari setelah kejadian. Kata ibunya Pegi, ada di album, di foto itu Bu, fotonya Pegi Setiawan, yang dengan pagar ayu itu, kiri kanannya itu. Itu dengan pagar ayu itu, sebelah kiri namanya, bibinya namanya Melinda, sebelah kanan yang agak kecil, namanya Pat Mawati, itu sepupunya Ibnu. Nah, kemudian setelah di foto, diminta lah foto kopi kartu keluarga. KTP enggak ada, akhirnya dikasih foto kopi kartu keluarga. jadi polisi itu membawa foto, foto itu yang pagar ayu, kemudian membawa kartu keluarga. Sudah. Nah, polisi sudah mempunyai foto, polisi sudah mempunyai alamat, kepongpongan, dalam kartu keluarga. Kenapa pada saat DPO, tidak dicantumkan fotonya Pegi Setiawan tadi, yang dapet gitu. Jadi yang ingin Anda sampaikan, bahwa ini sebenarnya, alibi klien Anda cukup kuat gitu ya? kalau polisi itu yakin sejak awal. Oke. Saya menduga memang karena tidak yakin, sehingga DPO-nya juga ciri-cirinya, berbeda dengan Pegi Setiawan. Bagaimana Pak Ripper respon ini, ketika dijelaskan dengan rurut, bahwa Pegi itu tidak berada di Cirebon, ketika kejadian, dan bagaimana polisi juga mencari data, ke rumah orang tuanya Pegi, kemudian ditangkap. Respon saya simple saja ya. Apa yang diurikan oleh tadi, kuasa hukum itu tadi, itu adalah bukti-bukti, yang dia temukan, berupa physical evidence, maupun keterangan transaksi, dan kemudian petunjuk, yang semua untuk menunjukkan, bahwa itu alibinya si Pegi. Yang kita hadapi sekarang adalah, penyidik mempunyai bukti-bukti, yang menurut dia cukup kuat, untuk menyatakan dia adalah Pegi. Nah sekarang kan tinggal, sejebatnya kan pada ini Pegi yang benar, atau Pegi yang enggak. Sebentar. Kalau kita dengar dua-duanya, ya kita enggak bisa menentukan mana yang benar. Itu nanti akan diuji di dalam, pra-peradilan itu nanti. Tadi Anda menyebutkan, membuktikan bahwa ini adalah Pegi Setiawan, atau bukan. Bukan membuktikan bahwa Pegi terlibat, dengan perannya apa? Iya, inti pokoknya sekarang, katanya kan salah tangkap, itu bukan orangnya. Yang diberlibatkan sekarang, baru itu kan. Tapi dari kacamata penyidik, kalau saya ya, melihatnya ini, saya selalu melihatnya dari kata penyidik, saya bukan profesor, kayak Pak Jamin itu, yang ahli pidana ya. Saya hanya praktek Pak, penyidikan gitu loh. Ini masalah pokoknya adalah, polisi sudah menyidik, yang menentukan si Pegi ini adalah, memang yang dulu dikejar itu, dan kemudian bukti awalnya sudah cukup kuat, menurut saya, makanya jadi tersangka. Sebentar Pak, ini juga benar ya, karena bilang bahwa Pegi adalah Pegi yang disebut sebelumnya. Tapi disebutkan Mas Tony, selama kejadian itu sampai 2021, aktif loh padahal. Apapun alibi yang disampaikan sama Pak Kuasa Hukum itu, itu enggak salah bagi saya, kalau memang itu benar ya. Tapi ini, bukti-bukti itu tadi, kalau cuma diomongkan di sini, tidak ada nilainya. Betul, betul. Bukti itu harusnya nanti dibawa ke peradilan, entah di peradilan, atau di nanti pengadilan yang pokok gitu. Itulah nanti diadu gitu loh. Di persidangan lah tadi. Karena bukti yang bisa akan memutuskan nanti oleh hakim, adalah yang digelar di persidangan. Itu. Tapi Pak, saya sebagai orang awam pun, agak bisa mencerna yang disampaikan Mas Tony, kalau memang dia DPO dari 2016 Desember itu, kenapa dia bisa dengan PD berkeliaran sampai 2021? Iya bu, saya tidak mematah itu. Saya tidak mematah masuk akal apa yang diceritakan itu kan. Itu bukti petunjuk yang kuat sekali, karena ada physical evidence, ada ini keterangan yang masuk akal. Tapi bukti-bukti yang masuk akal ini bu, ini hanya akan berbunyi apabila itu dibunyikan di pengadilan, entah di peradilan ataupun di pengadilan nanti. Makanya saya menyarankan, tolong bukti-bukti yang alibi itu tadi, masukkan di dalam berkas, jadikan PK. Untuk membatalkan putusan yang dulu, itu nanti bisa batal semua itu, kalau memang itu diakui oleh hakim. Nah kalau yang sekarang ini, Peggy ini bukan Peggy yang, tidak usah banyak-banyak ngomong sana, ini ibunya, gini, gini, sorry ya saya tidak, ini, percuma kayak gitu disampaikan di sini. Sampaikan nanti di peradilan, Pak Hakim itu Pak Polisi punya bukti ini, kita punya bukti ini, biar Pak Hakimnya kedel, oh ini berarti gak cukup alas bukti. Di peradilan kurang alas bukti, selesai urusannya. Itu masalahnya itu simple sebetulnya, jadi gak bukti. Se simple itu, tapi maksud saya simple. Sebenarnya bukan percuma, bagaimana kalau Peggy Setiaban ini anaknya Pak Arianto, bagaimana kalau terjadi sama anak bapak? Kalau dia anak saya, ya saya akan peradilan. Saya peradilan, selesai urusannya, gak usah ribut-ribut kemana-mana, karena percuma saya ngomong-ngomong di depan umum, bahwa ini gak bener-gak bener. Percuma Pak, ini saya ya, saya bukan yang menentang ya, saya menyarankan pada Anda ya, Anda itu sudah bener memperjuangkan itu. Tuman saya yang jamin ditunjuk, inilah cara-cara yang efektif, dan efisien untuk memperjuangkan kepentingan Anda itu. gitu loh. Jadi untuk pengadilan. Namanya juga, ini lagi dipanggil sebagai narasumber, dan Ibu Anggianya bukan hakim Pak Arianto. Ya harus dijawab lah, biar masyarakat paham, biar masyarakat tahu. Ya oke lah, jadi saya juga sih, cuman ngomong apa yang saya tahu gitu, untuk menjelaskan kepada masyarakat, beginilah kira-kira yang terjadi. Penjelasannya dengan masing-masing argumentasinya, ini juga menjadi pelajaran untuk publik yang menyaksikan diskusi kita malam hari ini. Tapi kemudian, kata Pak Ari, ini menarik nih, silakan perjuangkan di pera-peradilan. Tapi di tengah upaya pera-peradilan, polisi juga sibuk nih, melimpahkan berkas kekejaksaan. Gimana nanti akhirnya posisi hukumnya, kalau saling kejar-kejaran? Nanti kita jawab, sesaat lagi di dua sisi. Baik, kita coba menjawab pertanyaan tadi. Di saat tadi Pak Ari bilang, cobalah cari, diupayakan, dibuktikan pada pera-peradilan. Tapi ketika pera-peradilan berjalan, tapi polisi juga sangat gencar untuk melengkapi dan melimpahkan berkas kekejati. Bagaimana nih posisi hukumnya? Saya mau ke Bang Jamin terlebih dahulu untuk kondisi yang seperti ini, saling berkejaran. Ya, sebenarnya kita harus menghormati ya, setiap proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses pera-peradilan. Tetapi, dengan adanya keterangan dari kejaksaan tadi, yang menyatakan bahwa unsur pembunuhannya tidak terpenuhi dengan bukti yang disampaikan, ini sebagai bentuk informasi juga ataupun keterangan di luar pengadilan yang bisa dicerna oleh Hakim Tunggal nantinya. Bahwa sebenarnya ini memang tidak punya bukti yang cukup. Nah, sebenarnya begini, kepolisian itu kalau merasa tidak cukup dan mereka lalai atau mereka gagal atau mereka tidak mampu untuk menyatakan yang namanya PG Setiawan di alam pembunuhnya, bisa saja SP3, tidak apa-apa. bisa saja salahkan kita. Nah, kalau dia salah, berarti ada... Tapi kan polisi tidak mungkin akan mengakui kalau salah, itu kan maruah organisasi, maruah institusi. Tapi kan bisa saja dilakukan itu. Carilah PG Setiawan yang benar-benar pelakunya, bisa dicari. Dimana dia sebenarnya. Kalau memang bukan ini, jadi masyarakat juga tidak bingung. Loh, kok sebenarnya PG Setiawannya yang mana sih ini? Apakah ada PG Setiawan lain selain PG Setiawan yang ini? Nah, itu yang harus sebenarnya dicari. Kalau saya tahu, Bang Jangung sangat yakin kalau polisi yang lalai tidak kuat dengan buktinya. Bagaimana Kompolnas melihat kondisi seperti ini? Itulah tugas Kompolnas. Memastikan bahwa tidak ada kelalaian. Tidak ada ketidakprofesionalan. Maka kami, ketika kami minta klarifikasi itu, kami itu menempatkan diri seperti Kang Tony ini. Kita bongkar ini semua. Apa yang membuktikan PG alias perong yang disebut di dalam berkas pengadilan putusan ini, inilah orangnya. Itu kita tanyakan semua. Detail. Bisa diserama kita gak malam ini? Apa katanya yang membuktikan? Ya, dugaan kami yang untuk dipastikan nama PG itu kan banyak di profiling. Dia harus bisa memastikan alias perongnya. Itu kami tanya, di mana bukti yang disebutkan alias perong itu? Di mana? Nah, itu dipaparkan memang. Tapi kami tidak bisa menentukan apakah ini bernilai atau tidak. Tentu ini pengadilan. Sekarang ada pra-peradilan. Dua hal yang harus diyakinkan penyidik menjawab permohonan pra-peradilan. Satu, ini tidak salah tangkap. Yang kedua, yang sudah ditangkap ini memang punya alat bukti diduga melakukan tidak pidana. Ketika Anda menanyai polisi, Anda yakin bahwa polisi punya bukti yang kuat dari keterangan yang disampaikan? Ya kan dipaparkan. Dipaparkan. Tentu kan kita menggali seberapa bernilai ini bukti-bukti ini. Kita tahu kan hakim yang bisa memutuskan. Tapi Anda sebagai komponas yakin nggak melihat dengan itu cukup kuat? Keyakinan kita sebagai pengawas itu tentu berdasarkan bukti-bukti. Apakah bukti itu bernilai atau tidak itu kewenangannya tentu ada pada hakim. Hanya kan ketika menetapkan tersangka itu kok dikatakan bukti yang cukup itu kan minimal dua. Bisa surat, bisa saksi. Jadi penentuannya hanya perong, PGLS perong tadi. Pak Yusuf, saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO-nya PG alias perong tetapi yang ditangkap ini PG Setiawan. Ada dari Kadip Humas Polri pada saat acara di stasiun TV prosesnya panjang ini sambil menunjukkan PG Setiawan yang ada pagar ayunya. Ini prosesnya panjang. Semua nama PG Setiawan baik melalui browsing maupun penyelidikan penyidik sudah digali sudah ditentukan pertama itu. Kemudian Pak Benny Mamoto pada saat panel sama saya juga menyampaikan hal itu bahwa sudah pernah dikumpulkan nama-nama PG Setiawan. Pertanyaan saya sudah saya sampaikan ke Pak Benny Mamoto PG Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Pak Siapa itu yang Anda rujuk di PG di Cianjur itu siapa? Karena Pak Benny mengatakan dan Pak Kadip Humas mengatakan semua nama PG Setiawan ini sudah pernah diselidiki dan sudah pernah dilakukan penyelidikan baik dari browsing maupun dari penyelidikan penyidik. Berarti dari situ boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada PG Setiawan Cianjur yang dalam keterangan pada kontennya Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Monreker dalam dakwaan motif daripada Andi motif daripada pembunuhan ini diantaranya itu mereka bersebelas lagi minum-minuman di depan SMP 11 perjuangan lalu Andi mengatakan yang DPO itu bahwa dirinya ada masalah dengan geng STC minta bantuan geng Monreker agar mencari geng STC artinya pertama saya mendengar karena nama PG Setiawan sudah dikumpulkan wajar dong itu PG Setiawan dan tidak asal ngomong ini belum diperiksa oleh polisi ini belum diperiksa PG Setiawan yang ini saya gak tahu diperiksa apa belum makanya berkali-kali saya menanyakan coba katanya nama-nama PG Setiawan ini sudah di track sudah dikumpulkan sudah diperiksa sudah diisit coba dong diperiksa PG Setiawan Cianjur terima kasih ini sayang sekali sebenarnya banyak yang mau saya konfirmasi mungkin dititipkan saja nanti pihak kepolisian juga menyampaikan ini nih aspirasinya agar diperiksa juga PG Setiawan aspirasi itu sudah lebih dahulu saya terima sudah kami sampaikan cuman memastikan dulu karena kan disebut di dalam pengadilan jangan sampai dia salah tangkap semua PG ditangkap dipastikan alias perongnya jadi kuncinya itu ya di alias perong baik terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya Pak Yusuf Pak Ari Pak Tuan dan Pak Jamin saya sekali waktunya terbatas saya Dwi Anggi harus menutup dua sisi malam hari ini kita tunggu bagaimana kasus ini bergulir tanggal 1 Juli perapradilan akan digelar sidangnya di PN Bandung Jawa Barat saya Dwi Anggi selamat malam kita jumpa lagi minggu depan selamat menikmati